Dari Bantul, Yogyakarta, kasus kematian bocah 8 tahun di Bantul hingga kini masih menjadi misteri. Pasalnya, korban meninggal dunia setelah mengonsumsi sate yang diduga mengandung racun berbahaya. Sate tersebut adalah barang yang sedihnya diantarkan sang ayah, yang merupakan pengemudi ojak online untuk pelanggannya. Namun pelanggan tersebut enggan menerima hingga akhirnya dimakan sendiri oleh keluarga korban. Sang ayah Bandi mengungkapkan bahwa kala itu ia baru saja istirahat selepas sholat asar di sebuah masjid di kota Yogyakarta. Tiba-tiba Bandi dihampiri seorang perempuan tadi kenal dan ia dimintai tolong untuk mengantarkan sebuah paket berisi sate bakar ke wilayah Kasian, Kabupaten Bantul. Bandi membantu perempuan itu setelah ia mengatakan tidak mempunyai aplikasi online. Bandi kemudian mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan. Sesampainya di rumah tujuan penerima paket, Bandi lalu menelpon ke nomor kontak bernama Tommy yang diberikan oleh perempuan yang ia temui di masjid. Namun pemilik rumah enggan menerima karena merasa tidak memesan. Pesanan itu lantas dibawa pulang oleh Bandi dan dipakai buka puasa. Bandiman beserta istri dan NFP kemudian memakan sate tersebut. Tak berselang lama, NFP yang memakan begitu lahap mengeluhkan rasa sate yang pahit. Kemudian korban langsung muntah-muntah. Karena panik, Bandi langsung membawa putranya ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Dari hasil penyelidikan, racun tersebut diketahui mengandung racun jenis C yang biasanya terdapat pada potas atau racun tikus. Sampai saat ini motif dan pelaku yang memberikan racun pada sate itu masih terus diselidiki kepolisian. Namun diduga keluarga Bandi tak adalah korban salah sasaran yang justru hendak mencelakai keluarga Tommy penerima pesanan awal. Sosok wanita pengirim sate itu juga hingga kini masih misterius. Makanan yang dimakan oleh saudara anaknya dari Bapak Bantiman tersebut adalah makanan yang mengandung racun. Untuk jenis racunnya? Untuk jenis racunnya sudah kita ketahui yaitu berjenis inisial C. Semuanya kita padukan nanti dari sisi penerima, dari sakitasi, dari CCTV. Semua nanti yang mendukung untuk upaya ungkap ini semua kita tanggung, kita jadikan satu. Semoga ada. Lalu sih cepat mengungkap kasus ini dan mudah-mudahan itu jangan sampai orang lain menjadi korban lagi. Kepedusan Mopi Rasa kan dia nggak ngomong cuman gini-gini aja. Yang dimakan itu bumbu sate ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.